Intro Oke selamat siang Selamat datang di Marketeer Signout, e-conference terbesar di Indonesia yang diselenggarakan selama dua hari dengan tema More Creative dan More Productive. Perkenalkan nama saya Dimasurojo dari Markplus Institute. Saya akan memandu sesi pada siang hari ini dengan tema Investment Strategy in Crisis. Dan sangatlah menarik apabila kita berbicara tentang Investment Strategy atau Strategi Investasi di masa Covid ini. Sudah hadir bersama saya ada dua pakar investasi. Yang pertama yaitu Ibu Elvi Rofi Kotul Hidayah, SVP Pemasaran dari PT Pegadaan Persero. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sudah lama gak ketemu ya Bu? Iya betul Mas Dimas. Iya kita masih di rumah, selalu di rumah sih ya. Yang kedua kita juga ketemu dengan pakar investasi lainnya yaitu Pak Satrio Utomo Purnomo, co-founder sahamologi.id. Selamat siang. Mas Tommy. Masih di mute Mas. Oke, masih ke mute Mas Tommy. Bentar. Selamat siang Mas Dimas. Oke sekarang baru kedengeran. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Market kemana market? Pagi ini sudah ada tambahan ini, tambahan tenaga tadi dari market. Lumayan, lumayan. Lagi ini ya? Lagi bulis ya? Ya, lagi naik sedikit, tapi tadi jemuran saya sudah disambar sama market, jadi ya sudahlah. Oke. Sambil posisi minim saya. Oke baik, kita akan sama-sama mendengarkan ya para pakar menyampaikan sesuatu penawaran atau ide ya buat kita semua dapat melakukan investasi di masa krisis. Ya, nanti juga akan masing-masing, baik Bu Elvi atau Mas Tommy akan menyampaikan presentasinya. Sabar dulu, ditahan dulu ya. Ada beberapa hal yang bagusnya kalau selama saya bawa acara gitu ya, selalu gini. Yang bertanya biasanya dapat hadiah, sering begitu. Yang saya tahu ini dari Mas Tommy sudah menyediakan, katanya, kursus gratis untuk bagaimana caranya, dalam tanda petik ya, bermain saham. Yang satu tentang Fibonacci dan satu lagi tentang market ya. Nanti Anda bertanya, Anda bertanya cukup chat, nanti pertanyaan terpilih akan mendapatkan hadiah ya. Dan sebelum kita mulai sesi presentasi dari masing-masing pakar, kita akan simak terlebih dahulu profil masing-masing pembicara secara lengkap. Silahkan. Melalui kontribusinya, pegadaian berhasil melakukan transformasi. Strategi pemasaran yang diterapkannya dapat membawa perusahaan keuangan yang telah berdiri selama 118 tahun ini menjadi lebih dekat. Pegadaian pun saat ini menjadi the most valuable financial company dan tetap menjadi agen inklusi keuangan pilihan masyarakat dari berbagai kalangan. Ini dia, Alvi Rofi Kotul Hidayah, Senior Vice President Marketing PT Pegadaian Persero. Pria ini mengawali karirnya di dunia pasar modal sebagai floor trader. Kemampuannya memprediksi pergerakan harga saham menjadikan karir pria yang akrab di sampah Tomi ini terus melaju. Dia pernah bekerja di sejumlah perusahaan sekuritas. Mulai dari Trimegas Securities, Recapital Securities, dan Universal Broker Indonesia. Pada tahun 2010, Tomi menerbitkan buku berjudul Membuat Rencana Trading dengan Fibonese Retracement. Kini, selain fokus dengan profesinya sebagai trader saham, Tomi juga menjadi co-founder sahamologi.id. Ini dia, Satrio Utomo, co-founder sahamologi.id. Oke, jadi para marketeer sudah dengar ya profilnya masing-masing. Saya pastikan bahwa ada hal yang menarik di masa sekarang ini. Online sudah pasti lah ya, tapi yang paling menarik adalah kita harus dapat pengetahuan dulu. Karena dalam berinvestasi ya, satu yang saya tahu nih katanya, gak boleh emosi. Investasi tidak boleh emosi, si, 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 ya gitu ya. Nah, hari ini kita semua dapat pelajaran ya. Nanti yang pertama Bu Elvi dari Pegaden apa penawarannya dan apa yang dilihat. Saya sih udah nyangka apa sih gitu ya, karena kita udah tahu lah ya, apalagi di masa sekarang Pegaden udah begitu terkenal. Yang kedua, nah ini yang cukup menarik juga dari Mas Tomi mengenai bagaimana cara kita mengelola portfolio atau bagaimana cara kita berinvestasi. Ingat ya, yang mau bertanya, Anda bisa langsung, kalau boleh para pembicaranya ngomong dulu ya, jangan belum apa ditanya, nanti nanya-nanya keluarga lagi gitu ya. Oke, pertama saya kasih waktu dan kesempatan buat Bu Elvi, SPP Pemasaran PT Pegaden Persero, untuk menyampaikan presentasinya. Silahkan, Bu Elvi. Terima kasih Mas Dimas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Satria Utomo, juga Pak Dimas, juga sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung di room 3 Hangout Maklus ini. Saya di sini akan menyampaikan tentang investasi, strategi investasi di masa krisis. Boleh ditampilkan slide-nya Mas? Oke, boleh. Next. Nah, kalau saya sependapat dengan istilah bahwa investasi adalah sebuah maraton, bukan sprint ya. Sebagaimana kita tahu maraton ini jarak tempuhnya itu panjang, ribuan kilometer, sedangkan sebit adalah lari untuk jangka pendek gitu. Nah, kalau untuk lari jarak pendek memang dibutuhkan kekuatan dan kecepatan gitu, kekuatan otot-otot dan kecepatan. Dan sehingga bisa menang dalam waktu yang singkat dan cepat. Sedangkan maraton karena jaraknya itu ribuan kilometer, maka membutuhkan stabilitas badan yang sehat, kemudian stamina tubuh yang kuat, kekuatan pernafasan, sekaligus konsistensi agar bisa mencapai garis bisnis. Saya mungkin kalau boleh disampaikan yang menjadi investor yang baik adalah jadilah pelari maraton. Dimana pelari maraton ini harus tangguh, disiplin, dan fokus untuk mencapai garis bisnis. Jadi tujuannya adalah menyelesaikan perlombaan, tapi tidak harus menjadi nomor satu. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena goal masing-masing individu ini berbeda-beda. Ada goal, kita tahu masing-masing orang punya tujuan baik itu perencanaan keuangan secara pribadi yang masih single, ada yang mungkin sudah keluarga, bahkan mungkin sudah memasuki masa pensiun gitu. Mungkin kita lihat terlebih dahulu kita mengenali siapa mereka gitu. Boleh next selanjutnya? Mengenali termasuk kelompok yang manakah kita ini gitu. Kami membaginya menjadi lima, yaitu usia di antara 20-30, kemudian 30-40, 40-50, 50-60, dan di atas 60. Mereka pasti punya tujuan investasi yang masing-masing. Dengan usia 20-30, maka tujuan investasinya kebanyakan akan ditujukan kepada pendidikan dan pernikahan, wisata gitu ya. Generasi Z dan milenial itu lebih ditujukan bagaimana dia merencanakan pernikahan dan wisata karena mereka masih suka hangout gitu pada saat itu ya. Kemudian usia 30-40, mereka sudah memiliki, biasanya sudah memiliki anak, maka tujuan investasinya lebih banyak ditujukan untuk pendidikan anak dan asuransi. Kemudian usia 40-50, mereka sudah mempersiapkan pensiun dan pernikahan anak. Mungkin mereka sudah mulai, anak-anaknya sudah mulai menikah. Kemudian usia 50-60, persiapan pensiun, dan di atas 60, mereka sudah menikmati. Hasil pekerjaannya biasanya mereka akan sering berwisata, kemudian merencanakan untuk meninggalkan warisan untuk putra-putrinya. Kemudian apabila dilihat dari risk appetite dan return expectation-nya atau kesiapannya atau kesadarannya untuk menerima risiko gitu. Berbanding terbalik antara mereka yang sudah usianya matang dibanding dengan mereka yang masih muda. Mereka lebih tinggi menerima risiko, berani lebih berani menerima risiko. Sedangkan yang sudah matang mereka cenderung lebih suka mereka yang risikonya rendah, aman, begitu. Kemudian dari sisi likuiditas, untuk usia-usia lebih muda, likuiditasnya masih cenderung lebih rendah. Dan sedangkan yang usia matang karena mereka sudah lama bekerja, sudah lama berusaha, mereka memiliki likuiditas yang tinggi. Boleh dilanjutkan? Nah, kemudian dilihat dari jenis investasi, mana yang sesuai dengan profil Anda? Tentu di sini kami menyampaikan ada tujuh jenis-jenis investasi yang kami maksud di sini. Ada cryptocurrency, ada saham, ada mata uang asing, ada reksadana, ada obligasi, emas, dan tabungan. Kemudian dilihat dari usaha, hasil dan risikonya, cryptocurrency memiliki profil usaha yang tinggi, kemudian hasilnya memang tinggi, dan risikonya tinggi. Saham demikian juga, usahanya tinggi, hasilnya tinggi, dan risikonya juga tinggi. Sedangkan mata uang asing mungkin usahanya cukup rendah, kemudian hasilnya tinggi, tapi memiliki risiko yang tinggi. Reksadana demikian juga, usahanya rendah, kemudian hasilnya tinggi, risikonya juga tinggi. Obligasi memiliki usaha yang rendah, hasilnya menengah, kemudian risikonya adalah menengah, dan emas, usahanya rendah, hasilnya menengah, dan risikonya adalah rendah. Tabungan emas ini mungkin kalau begitu kita menabung, mungkin usahanya begitu sudah menabung selesai. Kemudian hasilnya cenderung negatif karena di sana ada potongan administrasi dan pajak, bahkan kalau kita sering melakukan transfer sudah ada administrasinya cukup besar, kemudian risikonya tidak ada. Boleh next? Nah, sebelum lanjut lebih lanjut, kita sebelum memilih produk investasi, kita perlu pahami terlebih dahulu risiko investasi. Kita membaginya menjadi empat, ada risiko liquiditas, ada risiko pasar, ada risiko gagal bayar, dan ada risiko volatilitas harga. Risiko liquiditas adalah risiko ketika suatu aset investasi tidak mudah untuk dicairkan, sedangkan risiko pasar adalah adanya risiko yang disebabkan oleh kondisi makroekonomi dan gagal bayar. Itu adalah risiko suatu aset investasi tidak dapat mengembalikan imbal hasil dan modal awal pada saat investasi. Sedangkan risiko volatilitas adalah risiko suatu saat aset investasi mengalami kenaikan atau penurunan nilai dalam jangka panjang. Dari berbagai investasi yang dipilih, tentu perlu memikirkan berbagai risiko ini agar aset yang sudah kita tanamkan pada saat kita melakukan investasi, kita sudah mempertimbangkan betul mana kira-kira analisanya yang akan kita pakai. Instrumen investasi mana yang akan kita pakai dengan mempertimbangkan risiko liquiditas, risiko pasar, risiko gagal bayar, dan risiko volatilitas dari harga itu sendiri. Apabila sahabat-sahabat sudah mempertimbangkan betul itu, tentu dengan melakukan analisa yang cukup detil akan memilih mana instrumen investasi yang paling dituju. Boleh lanjut? Nah, kemudian pada saat krisis seperti saat ini perlu dilakukan penyesuaian strategi. Maka kami menyebutnya adalah iseking. Iseking gitu. Bagaimana kita harus memastikan bahwa nilai memiliki uang yang cukup termasuk untuk menutup kebutuhan dana darurat. Karena kalau yang satu-dua bulan kemarin kita akan diminta untuk stay at home, maka kita cukup melakukan segala sesuatunya dari rumah. Sehingga kebutuhan dana darurat, entah itu untuk makan, kemudian kesehatan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada saat dana darurat, ini sudah cukup tersedia. Dan kemudian persiapan kes, ini juga jangan sampai kita juga kehilangan kesempatan saat ada kesempatan investasi yang sangat bagus. Sehingga kes itu menjadi sangat penting gitu ya. Apabila ada kesempatan yang bagus, maka segera dilakukan. Dan kes ini yang dimaksud adalah investasi yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi. Itu adalah bagaimana kita memudahkan untuk transaksi, bagaimana memudahkan untuk melakukan jual-beli ataupun transfer, ataupun mungkin bisa dicairkan dengan secepatnya. Kemudian boleh next. Nah yang kedua selain cash sticking gitu ya, ini adalah bagaimana kita melakukan konsisten dalam sebagai investor, bukan sebagai spekulator gitu. Maka perlu dibuat keputusan berdasarkan data dan analisis, bukan hanya pada spekulasi sesaat gitu. Kemudian jangan panik di saat nilai investasi Anda turun dan jangan serakah ketika nilai investasi Anda naik. Maka perlu pertimbangan, perlu data analisis dipertimbangan cukup matang. Sehingga keputusan itu adalah bukan keputusan yang sifatnya emosional. Investasi dilakukan benar-benar secara nasional, mempertimbangkan berbagai hal sehingga tidak merugikan di masa yang akan datang. Baik jangka pendek maupun jangkanya panjang. Boleh next selanjutnya. Nah yang ketiga adalah krisis is time to invest, bukan untuk harvest. Artinya begini, ketika pada saat krisis gitu, kita justru bisa melakukan investasi. Bukan saatnya untuk menikmati hasil, justru melakukan investasi di masa-masa krisis ini lebih baik. Secara historis, saat krisis meredah, nilai berbagai instrumen itu akan cenderung membaik. Dan jangan cepat putus asa, jangan cepat puas diri, karena ini adalah maraton. Sifatnya adalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Sehingga apabila ada kesempatan untuk investasi, lakukan investasi dengan berbagai pertimbangan. Tadi sudah saya sebutkan, ada empat risiko. Kemudian juga ada kesempatan untuk bisa melakukan investasi. Boleh dilanjut? Nah, kami dari Pegadian biasanya akan menyarankan adalah emas menjadi salah satu pilihan yang tepat di masa yang krisis. Karena emas ini aman, cenderung aman, kemudian liquid dan terjangkau. Aman di sini adalah tahan terhadap inflasi. Terbukti sekian tahun emas ini memiliki tahan terhadap inflasi. Kemudian juga tahan terhadap korusi. Dan liquid inilah mudah diuangkan, bisa dijual, bisa digadai, bahkan mudah untuk dipindah tangankan. Terjangkau karena harganya mulai dari kecil dan mudah untuk didapatkan di mana saja di seluruh Indonesia bisa untuk melakukan transaksi. Boleh, next? Nah, solusi Pegadian ini kami bisa menjadi ada tiga. Yang pertama, untuk mereka yang happy to go. Artinya, mereka adalah yang merasa sudah cukup kuas dengan pendapatan, sudah pencapaian saat ini, dan saatnya untuk bersenang-senang. Karena itu, investasi yang dilakukan adalah investasi yang sifatnya tidak mengikat. Kemudian mereka yang open mind, mereka yang suka mencoba hal baru dalam investasi, dan juga mengeksplorasi opsi-opsi investasi baru. Maka kami menawarkan ada Pegadian Tabungan Emas. Dan untuk mereka yang sifatnya tradisional, kemudian mereka yang perencanaan yang baik, mereka yang melakukan, kalau melakukan investasi itu, rencananya teratur gitu ya, setiap bulan, pasti sekian gitu. Kami menawarkan adalah Pegadian Cicilan Emas dengan akad di awal, perjanjian di awal, sehingga dalam bulan berikutnya tepat sesuai dengan yang disepakati. Misalnya, satu bulan 5 juta, maka sampai dengan akhir periode tetap akan 5 juta, dan jumlah denom yang diinginkan itu bisa tercapai. Misalnya, denom yang diinginkan adalah 100 kelem, begitu. Maka, sampai dengan, apabila diangsur sampai dengan 12 bulan, dalam 12 bulan, maka 100 kelem itu akan diwiliki. Dan yang terakhir adalah bagi mereka yang memiliki wira usaha, kemudian memiliki pegawai, dan membutuhkan bundling dengan asuransi, maka kami ada Pegadian Cicilan Emas. Di sini adalah mereka untuk, yang pengen investasi sekaligus perlindungan diri gitu. Maka kami menawarkan Pegadian Cicilan Emas, emasku namanya. Boleh next? Nah, tips dalam investasi emas, kami bagi menjadi tiga, karena saat ini banyak penawaran dari tempat-tempat lain gitu ya. Ya, investasi itu, emas itu bukan aksesoris. Emas aksesoris bukan investasi, artinya emas perhiasan. Emas dalam jumlah kecil-kecil ya, kemasannya itu kecil-kecil, 0,05, 0,1, kemudian emas motif. Ini tidak cocok untuk investasi, karena harganya akan lebih mahal ketika itu akan dijual kembali. Karena di dalamnya ada ongkos bikin, kemudian ongkos desain, kemudian ongkos untuk membuat packaging itu sendiri. Bahkan mungkin ada pajak di dalamnya, sehingga apabila ini dijadikan sebagai investasi, rasanya kurang tepat. Kemudian pastikan logam mulia ini juga diakui secara nasional maupun internasional. Diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang tersertifikat, seperti Antam, UBS, Kim Halim. Sehingga mereka, apabila investasi yang Anda lakukan ini dijual dimanapun, akan memiliki standar harga yang sama. Dan yang ketiga adalah pastikan jenis transaksi dan investasi emas Anda itu adalah transaksi pembelian dengan titipan emas fisik dan perdagangan berjangka maupun cicilan emas. Mungkin demikian tips dalam perinvestasi yang pertama adalah emas adalah, emas adalah, emas aksesoris itu bukan emas investasi, pastikan emasnya diakui dan pastikan jenis transaksi dan investasi emas Anda. Mungkin demikian, terima kasih dari saya Pak Dimas. Oke, makasih Bu Elvi, cuma mau nanya aja nih Bu, ini returnnya kira-kira berapa ya Bu sekarang ini, emas? Ya, emas ini kalau boleh dibilang kemarin di awal-awal tahun itu masih sekitar 600, saat ini sudah 900. Memang returnnya cukup tinggi pada saat dibanding di awal, sehingga ketika menjadi emas naik seperti ini, bisa dibilang ini adalah, ya bisa sampai, boleh dibilang cukup menggiurkan gitu Pak Dimas. Ya, itu 50 persenan kurang lebih ya, artinya dari 600 sampai 900. Oke, nggak sampai, mungkin sekitar 20 persenan, kita naik sekitar 20 persenan. Oke, oke. Ya? Ya. Baik, nanti gini Bu, akan ada pertanyaan dari para marketis, ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan juga nih, yang masuk ke room 3 ini, siap-siap, karena setelah tadi saya kasih tahu akan bisa mendapatkan training gratis, ternyata saya udah di WA juga nih sama Bu Elvi ya Bu. Mengkasih hadiah juga ya Bu yang katanya ya? Ya, kita siapkan hadiah juga Mas Dimas, untuk yang pernahnya kita siapkan hadiah berupa tabungan emas pegadaian. Uduh, tabungan emas loh. Tabungan emas itu artinya bisa ditukar sama emas kan ya Bu. Ya, bisa ditukar dengan emas, bisa dicetak, bisa digadekan, bahkan bisa ditukar dengan perhiasan. Oke, baik ya, siap-siap ya, para penanya nanti ingat, yang pertanyaannya dipilih loh, yang pertanyaannya dipilih, itu akan ada beberapa hadiah, baik dari pegadaian, dari tempatnya Bu Elvi, maupun dari Mas Tommy, ya, dari sahamologi, ya. Nah, Bu Elvi istirahat dulu sebentar, sekarang saya kasih kesempatan buat Mas Tommy, untuk menyampaikan apa yang ditawarkan oleh sahamologi, atau yang ditawarkan oleh Mas Tommy. Silahkan Mas Tommy. Boleh di-unmute Mas Tommy. Selamat siang Mas Dimas. Nah, keren-keran. Siang juga teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas minta tolongin ya Mas, slide-nya. Nah, jadi ini kan waktunya cuma sempit ya, saya agak cepat ini. Jadi kalau kita akan melihatnya, tadi setelah pegadaian ya, kita nyoba sedikit membahas mengenai prospek berinvestasi di pasar modal, terutama di saham. Nah, jadi mungkin kalau Ibu Elvi tadi bilang ini, bahwa investment itu is a marathon ya, not a sprint gitu kan. Nah, ini saya kok, hari-hari ini sebenarnya kondisinya agak-agak beda ini. Bisa next, Mas. Slide-nya next, Mas. Jadi kalau kita lihat ini sedikit intermesu, kan penanganan COVID-19 kita kan sebenarnya kan memang agak-agak bedodoran sebenarnya. Gitu kan. Next, Mas. Jadi kayaknya sementara gitu kan. Cuman ini kan kalau kita lihat angkanya masih naik terus gitu kan. Yang kelihatan purfanya sembuh ini kan cuma Cina gitu kan. Sedangkan even yang namanya Arab Saudi sekarang sedang gelombang kedua. Jadi masih parah sepertinya. Next. Pertumbuhan ekonomi kita juga sudah terlihat mulai kacau ya. Ini sudah dua kuartal ini pertumbuhan ekonomi kita itu minus gitu kan. Terus besok katanya juga yang next kuartal ini juga sepertinya juga minus juga. Jadi masih kayaknya masih penuh rasa ketakutan gitu kan. Masih krisis, masih kacau balau gitu kan. Coba next. Nah, akan tetapi gitu kan. Ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang menarik. Sebuah fenomena menarik yang kayaknya itu saya sih baru merasakan ketika krisis COVID sekarang ini. Next, Mas. Jadi kalau kita lihat ini kan yang di sebelah kanan ini kan IHSG. IHSG ini kan tadinya sempat rata ya sekitar 5.500 hingga 6.500an. Tapi ketika bulan Januari gitu kan ini tiba-tiba ini jatuh gitu kan. Tiba-tiba itu jatuh dan bulan Maret ya sebenarnya mulai Februari-Maret ini kan bursa ini kan jatuh gitu kan. Nah, yang kita lihat di sini itu kan memang market volatility-nya ini tiba-tiba itu naik gitu loh. Market volatility-nya itu tiba-tiba itu naik lah. Saya itu kan trader saham ya. Saya itu sebagai apa namanya, sebagai, saya itu trading for a living itu mulai Februari 2017. Saya itu biasanya itu rata-rata itu hanya bisa untung sekitar 2-3% per bulan. Artinya saya masih harus mencari pekerjaan yang lain lah ya di luar trading ini sendiri gitu loh. Nah, kebetulan ketika bulan Maret kemarin ini saya kok agak-agak kaget ini gitu kan. Loh, saya kok bisa dapat sekitar 50, berapa ini? 55-an juta gitu kan. Ini kan kalau dari dana saya itu kan, saya itu cuma trading itu dengan modal itu sekitar 200 jutaan lah. Pokoknya di bawah 200 juta. 50, sorry, 50, sebentar, 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 saya lihat angkanya yang benar. Saya itu Maret itu dapat 55,9 juta gitu kan. Hampir 56 juta. Ini kok saya bisa dapat hampir 30 persen. Ada apa gitu kan. Nah, next mas tolong. Nah, ternyata kalau kita lihat ini kan, saham-saham blue chip dan big gaps itu semua volatilitasnya itu meningkat. Jadi, seperti IHSG tadi yang volatilitasnya itu meningkat, ini yang di bawah ini kan namanya average true range. Ini adalah sebuah indikator yang melihat volatilitas dari pergerakan harga saham maupun pergerakan dari IHSG. Kita bisa lihat di sini bahwa dua saham yang di sebelah kiri, yaitu Telkom sama BRI, ini kan dua-duanya saham-saham big gap ya. Saham-saham big gap itu volatilitasnya meningkat, yang biasanya cuma sekitar 2,5 persenan gitu kan, 1,5 hingga 2,5 persen untuk dua minggu gitu kan. Ini tiba-tiba itu bisa meningkat sampai 9 persen untuk yang namanya BRI. Telkom juga bisa meningkat hingga sekitar 7,5 persenan gitu kan. Artinya saham ini bid-offernya memang sedang jauh-jauh, pergerakan intradenya sedang jauh-jauh gitu kan. Kenapa ya? Sebenarnya sih banyak faktor. Cuman sepertinya memang lebih karena marketnya sempit, banyak orang yang kemudian nyangkut, diem aja. Terus yang namanya beberapa fund manager itu juga banyak melakukan posisi jual sehingga harga itu mengatami auto reject bawah gitu kan. Tapi di sisi yang lain, ada beberapa fund manager yang memang masih dalam mode belanja itu pertama. Yang kedua adalah ada beberapa emiten yang punya program buyback. Nah, ketika mereka melakukan buyback ini tadi, harga saham itu bisa naik dari ARB itu naik 3 persenan, turun lagi ke ARB lagi gitu kan, naik lagi berapa persen. Nah, orang-orang yang pekerjaannya itu scalper trader seperti saya gitu kan, itu akan sangat happy gitu loh. Kenapa? Wah, itu berarti memang banyak duit gratis itu sedang berkeliaran di bursa. Tapi ingat loh ya, yang gerak itu cuman big cap dan blue chip. Saham-saham yang istilahnya, kalau iuk nabung saham, itu kan biasanya itu banyak motivatornya yang sebenarnya juga berfungsi sebagai tukang kompom saham gitu kan. Nah, saham yang hobinya itu kompom saham, itu kan memang semenjak November itu kan memang sudah mulai bermasalah gitu loh. Nah, ini malah mereka sementara ketika covid sini, mereka malah diem aja gitu kan, tidak berkutik gitu kan. Tapi, orang-orang yang biasa trading saham blue chip seperti saya, ini malah dapat durian runtuh gitu loh. Next. Tolong mas, next. Slide-nya, halo. Halo, next. Profit itu enggak cuman surprise ternyata, enggak cuman ketika itu saja, profit itu bisa konsisten. Next mas, diklik tolong. Profit itu, ini profit, eh pelan-pelan, pelan-pelan. Halo, nah, ini Juni terakhir saya 10 hari gitu kan. Ya, 15 hari ini ya. 15 hari ini saya masih bisa dapat sekitar 15 persenan, hampir 15 persen. Next ya mas. Juni ini saya agak jelek ketika puasa kemarin kan. Tapi saya masih bisa dapat sekitar 10 persen per bulan ini ya. Next. Nah, April ini saya bisa dapat di atas 60 juta. Artinya Maret itu saya masih di, April ya, saya bisa dapat 30 persen. Coba bayangin ya, 10 persen per bulan gitu kan. Jadi, ketika dalam kondisi market seperti ini gitu kan, itu kan asik banget gitu loh. Kita yang nongkrong, kita yang hanya bisa di rumah, kita yang hanya bisa katakanlah main-main, lihat iFlix, lihat Youtube, lihat ini gitu kan, cuman berboros-boros kuota gitu kan. Ternyata ada sesuatu yang menarik di sini. Jadi, yang namanya kondisinya itu kalau krisis itu kan selalu yang kalau dalam kondisi normal ya, itu memang seperti apa yang dikatakan oleh Bu Elvi itu tadi. Sprinter. Apa, sorry. Investasi itu seperti maraton gitu kan. Jadi, yang asik itu yang jangka panjang gitu loh. Tapi, kalau dilihat dari realitanya yang ada sekarang di pasar modal kita, Sprinter seperti saya itu malah sedang gila-gilaan gitu loh. Jadi, kita itu malah sedang asik-asiknya cari untung gitu kan. Sehingga, ya lumayan lah gitu kan. Kita dapat windfall profit yang lumayan banyak ini. Next. Next, tolong. Nah, ini saya mau sedikit bahas mengenai apa namanya, sekilas mengenai sahamologi dan tetra saham. Next. Jadi, kalau kita lihat untuk tetra saham, apa namanya, ini kan aplikasi yang ada di Playstore ya. Jadi aplikasi yang bisa diinstal di HP yang sebenarnya fungsinya itu sebagai alat bantu mereka yang melakukan investasi maupun trading. Alat bantu ini ada screen saham yang memasang. Nah jadi kalau Anda mau nyoba aplikasi itu gitu kan. Ini kita punya giveaway ini kan. Jadi kita punya apa namanya kalau Anda sekarang buka playstore Anda gitu kan. Anda punya apa Anda install aplikasi ini. Jadi bentuknya seperti yang di sebelah. Dan Anda secara khusus gitu kan untuk gimana sih caranya investasi saham di perusahaan kita gitu kan. Ini silahkan install aplikasinya. Kemudian Anda kirim screenshotnya ke email sahamologi.id at gmail.com. Nanti ada 50 tiket untuk belajar teknik investasi alat bimu menanti Anda ya. Silahkan. Nah jadi kalau yang namanya tetra digital dan tetra saham itu sebenarnya adalah induk perusahaan kami gitu kan. Nah dari situ kemudian bisnis dari bisnis utama itu yaitu berkembang di sahamologi. Jadi sahamologi itu yang urusannya literasi, yang urusannya itu apa namanya kita bikin materi-materi peneliti. Seperti apa-apa, seperti riset, seperti kemudian berbagai tulisan gitu kan. Dan juga yang namanya untuk pelatihan itu semuanya ada di sahamologi. Next. Jadi kita memang salingin lah. Next. Oke. Nah kita itu memberikan, jadi gini. Karena kita itu, beberapa dari kita itu merupakan ya trader atau investor yang memang sudah cukup-cukup berhasil dan memang sudah cukup lama ini ya, makan asam garam di bursa kita. Kita itu banyak memberikan materi webinar melalui zoom ya. Coba next. Jadi kita memang, next, next, halo? Slide-nya mas, tolong next. Jadi kita memang banyak, next mas terus. Ini ada enam slide di, next. Jadi kita punya memang beberapa banyak pelatihan ya. Ini kan mentornya memang dari orang-orang yang memang sudah sangat berpengalaman dan kompeten di bidangnya gitu kan. Kita bahkan ada, apa namanya, satu yang namanya, apa namanya, pelatihan saham sariah ya. Ada. Karena ya biasalah. Saya kan orang yang anti banget sama bandar gitu kan. Jadi ya kita memang bahas khusus mengenai bandar saham sariah sebenarnya. Di pelatihan kita juga. Jadi kita ada yang namanya ada perpelatihan. Jadi kalau saham gini, yuk nabung saham itu kan adalah sebuah pola investasi sebenarnya. Sedangkan yang namanya banyak orang yang kemudian dari yuk nabung saham ini ternyata itu bingung gitu loh. Marketnya seperti ini, kita kan harus bisa trading. Nah dari situ kita terus banyak materi trading yang kemudian kita ajarkan gitu loh. Ada yang namanya materi bitover atau ini. Semuanya ada di loket.com, ada di gotics, dan ada di traveloka gitu kan. Semuanya masih ada. Ini yang saya share memang tanggal-tanggal lama. Cuman next mas tolong. Cuman untuk yang baru itu kita juga sudah ada. Jadi kita memberikan pelatihan. Pelatihan ini sebenarnya kan konsepnya itu kita hanya memberikan pancingnya sebenarnya, memberikan teorinya gitu kan. Jadi kita sama sekali enggak memberikan stock picking. Beda dengan orang-orang lain yang biasa dipakai oleh bursa ya. Mereka itu seringnya itu memberikan stock picking. Yang ikut itu juga terbiasa untuk disuapin gitu kan. Dan hasilnya memang saham-saham pom-pom yang cuman bergerak sebentar, naik berapa kali lipat, terus kemudian sekarang kembali ke 50 rupiah kan gitu kan. Nah ini kita memberikan orang pelatihan mengenai caranya untuk gimana supaya bisa profit gitu kan. Ini hasilnya, contohnya ini ada dua, dua apa, biayanya juga cuman murah. Nah satu kelas itu sebenarnya cuman 100 ribu. Jadi Anda bisa bayangin kalau yang namanya Anda ikut pelatihan saham biasanya bisa 2 juta, bisa 15 juta, 20 juta. Ini cuman 100 ribu. Tapi 100 ribu ini bukan cuman, istilahnya ini murah bukan kemurahan ya. Ini adalah contoh dari prestasi dari dua orang anak didik terbaik kami gitu kan. Ini mereka bisa yang satu sekitar 15-an transaksi ya mereka lakukan selama dua minggu pertama bulan Juni ini kan. Ini saya aja serem gitu loh, ngeliatnya sampai kemurinding. Saya tuh dari bulan Juni kemarin, kalau kita lihat di track record saya nanti, saya tuh 25 transaksi dengan winning rate saya itu sebenarnya cuman sekitar 60 hingga 70 persen. Artinya dari 10 transaksi itu biasanya saya masih kalah 3 gitu kan. Ini orang-orang bisa 15-16 transaksi yang kalah cuman satu, ini memang luar biasa gitu kan. Jadi ini merupakan bukti bahwa kita itu sharingnya itu ilmu gitu loh, bukan cuman sekedar stock pick. Jadi orang itu bebas mau trading apa aja itu bebas gitu kan. Tapi memang kita memang lebih mengarahkan ke saham-saham blue chip sehingga memang ini. Nah, peserta dari pelatihan kami hingga saat ini sudah mencapai sekitar 3.000 orang ya. Jadi kita kan baru pelatihan pertama itu bulan April, ini Juni sudah bulan ketiga sebenarnya. Tapi pesertanya sudah sekitar 3.000-an ini. Jadi memang cukup-cukup rame lah pokoknya. Next. Nah, kalau memang belajarnya kepingin terarah, ini ada tiga slide mas. Apa? Apa? Langsung ditak-tak-tak gitu aja. Nah, ini kita punya paket intraday, kita punya paket swing trade, kita punya paket investing. Kalau Anda yang memang masih mau berlamban-lamban, ya silahkan ikut yang paket investasi gitu kan. Kalau Anda yang kepingin tradingnya itu memang menggunakan swing trade gitu kan. Ini sudah kami tawarkan, ini semua paketnya bisa didapati di loket.com ya, setidaknya. Terus yang, kalau yang short term trade seperti saya, ya gitu kan. Anda bisa menggunakan trade package, ini kita ada yang namanya orang lihat pakai tick chart, orang lihat pakai bit over gitu kan. Jadi, saya itu benar-benar cuma ngeliatin bit over, kita lihat di sisinya gimana, kita beli jual gitu kan. Kita pakai candlestick gitu kan, terus kita bikin caranya milih saham itu gimana. Terus ada juga yang namanya teknik scalping yang memang diajarkan oleh ahlinya, bapak kokolato ini teman saya main sudah agak lama gitu kan. Jadi, ini memang Anda bisa mengambil yang sesuai dengan keinginan Anda. Kira-kira Anda mau jadi trader inrade, Anda mau jadi swing trader, atau Anda mau menjadi seorang investor. Next. Next, halo. Nah, cuma ya gitu, pokoknya kita cuma mau bilang bahwa, ya itu yang dikasih lihat yang bagus-bagus gitu kan. Semua orang pasti hasilnya berbeda, ya semoga aja apa namanya ini. Dan kalau investasi di saham itu Anda bisa rugi juga gitu loh. Tapi yang paling penting sebenarnya, yang disclaimer yang terakhir ini ya, dimana sebenarnya belakangan itu banyak orang yang bilang kampanye untuk investasi saham gitu kan, termasuk diantaranya beberapa waktu yang lalu itu Bapak Sandiaga Uno. Saya kok melihat bahwa yang dikampanyekan sebenarnya adalah investasi saham di Amerika. Which is itu yang diambil adalah, itu berarti investasinya itu most likely berupa contract for difference gitu kan. Kalau contract for difference itu biasanya rasio marginnya itu tinggi gitu kan, sehingga orang itu bisa kehilangan duit dalam waktu yang sangat singkat gitu kan. Jadi tolong Anda harus bisa membedakan ya, kalau memang Anda kemudian melihat transaksi, melihat presentasi saya ini dan kemudian Anda berminat untuk bertransaksi saham gitu kan, make sure bahwa Anda transaksinya saham Indonesia gitu kan. Jangan sampai Anda keliru masuk di saham-saham Amerika gitu kan, soalnya belakangan ini banyak yang lagi promosi gitu. Next. Nah ini adalah kesimpulan kita untuk hari ini, di mana sebenarnya pasar modal itu bisa menjadi sumber penghasilan yang alternatif ya, yang sangat menarik sebenarnya gitu kan. Ini adalah, wall di sini adalah komentar yang bagus ya, dari para-para apa namanya, cuma apa, dari para pengguna kita gitu kan. Jadi kita itu, pasar modal itu sebenarnya memang sumber penghasilan yang bagus gitu kan, terutama mereka yang hobinya main di B-cap sama blue chip, dan bisa trading dengan benar gitu loh. Bukan orang yang cuma cari saham pom-pom. Jadi kalau Anda suka goreng-gorengan, Anda suka itu, kayaknya hari-hari ini itu returnnya juga sedang tidak bagus, soalnya kan ya gimana mau bagus orang bandar sahamnya lagi di terkecasaan kan gitu kan. Jadi ya, sorry tuh saya seperti itu. Nah jadi pelatihan yang kami berikan sebenarnya adalah solusi bagi mereka yang kepingin mencari profit konsisten dari transaksi saham gitu kan. Nah, yang kami berikan itu adalah ilmu melakukan transaksi, ilmu untuk melakukan prediksi, bukan stock pick. Kami enggak ngasih ikan, kami ngasihnya kail gitu kan. Nah itu yang membuat ini semuanya jadi bagus, ini semuanya juga menjadi menarik. Dan yang terakhir sebenarnya, jangan sampai Anda kemudian terjebak dalam permainan pom-pom saham, atau juga transaksi saham yang modelnya saham Amerika yang menggunakan sistem contract for difference. Seperti itu, jadi nanti kita Q&A kita memberikan hadiah ya. Jadi kita punya 5 tiket untuk acara pelatihan Fibonacci Retreatment. Acara ini sebenarnya, ini acara akan diselenggarakan nanti malam ya, jam 19.30 hingga 21.30. Pembicaranya saya, ini tiket boxnya masih terbuka di loket.com gitu kan. Apa namanya, tapi pendaftaran hanya sampai jam 2 ya. Jadi kalau mau ikut di situ. Atau Anda juga, kita juga punya 5 hadiah juga bagi penanya, untuk mengikuti acara teknik investasi ala Bibo yang akan diselenggarakan hari Kamis 26 Juni 2020. Next. Halo next. Nah, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi dengan saya gitu kan. Saya biasanya kalau sore-sore itu suka-suka bikin apa namanya, market review ya gitu kan. Market review sama market update gitu kan. ada di sahamologi TV gitu kan. Kita juga, Anda juga bisa bergabung dengan apa namanya, dengan grupnya telegram kami, di t.me.cetraexchange. Ini semuanya, semuanya gratis ya. Gitu kan. Anda bisa nonton gratis, Anda bisa ikutan chatting di situ gratis. Saya juga sering sharing, bukan mengenai stock picking ya. Saya nggak pernah ngasih stock picking. Saya lebih sering itu, oh lihat ini ada saham, bit over-nya menarik gitu kan. Dan sahamnya nggak main-main, karena saya biasanya mainnya ya modelnya ya BCA, ya BRI. Ya, pokoknya saham yang, kalau Anda cuma buka rekeningnya 100 ribu, kayaknya agak-agak berat deh gitu kan. Oke, seperti itu aja. Oke, next. Ya, terima kasih dari saya. Silahkan Mas Dimas. Oke, Mas Tommy. Makasih Mas Tommy. Cukup menjanjikan ya, tapi ya kembali ya. 30 persen per bulan, Mas Tommy. Ya, harus. Cukup. Ya, apalagi tadi didengar sampai 30 persen per bulan loh ya, makanya cukup menarik. Tapi ya tadi, ini adalah strategi-strategi, ya, yang dikasih sama Mas Tommy. Terima kasih Mas Tommy. Juga tadi sebelumnya dari Bu Elvi, terima kasih. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu nih, dari Mas Tommy itu ada 10 tiket kurang lebih ya, gitu ya, buat mendapatkan pelatihan. Masing-masing lima, tadi yang Fibonacci sama... Investasi ala Bibo. Ala Bibo, ya. Betul. Terus sementara, dari tempatnya Bu Elvi, ini dikonfirmasi dulu Bu, ada tiga hadiah tabungan emas senilai 500 ribu rupiah. Betul ya Bu? Betul Pak Dimas. Nah, artinya pertanyaannya nanti dipilih ya. Soalnya biasa Bu, Mas Tommy biasa, kalau udah begitu dikasih hadiah, pertanyaan tuh teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Nah, kitanya nih. Dibilihnya. Terus apa kita buat acaranya sampai jam tiga gitu? Oke, gak apa-apa ya. Nah, sekarang saya langsung tanya. Ini berdasarkan pilihan. Pertanyaan pertama. Saya bergantian ya. Tiga pertanyaan masing-masing. Pertama, ya. Pertama ke pegadaian dari Ayu, ya Mbak Ayu kayaknya Organisasinya dari Nestle Ditunjukkan kepada Bu Elpi Pertanyaannya bagaimana cara pembukaan Tabungan cicilan emas mulia Di masa PSBB Transisi Apakah tetap harus Datang ke pegadaian terdekat Atau bisa dilakukan Via online Ini sangat menarik Silahkan Bu Terima kasih Mas Dimas Terima kasih Mbak Ayu dari Nestle Untuk cicilan emas Untuk cicilan emas di masa PSBB ini Pegadaian memiliki Aplikasi namanya Pegadaian digital Yang ada di Google Play ataupun di Playstore Silahkan di download Kemudian nanti disitu Diikuti aja rule Untuk registrasinya Disana sudah ada 3 pilihan Atau 2 pilihan Untuk menabung, bisa menabung emas Bisa cicilan emas Jadi tidak perlu datang ke outlet Cukup melalui aplikasi Pegadaian digital Sudah bisa melakukan transaksi Tabungan emas Ataupun cicilan emas Kemudian Cicilan emas ini Bisa dilakukan Sesuai dengan kebutuhan Misalnya Oh tadi saya sudah sampaikan Saya sanggupnya setiap bulan 500 ribu Maka setiap bulan itu Dia tabung 500 Begitu selesai Emasnya Emas fisiknya bisa diambil Tapi kalau memang Mungkin Kalau Saya lebih suka pegang Memang cocoknya pakai cicilan emas Pegang maksudnya Secara fisik dimiliki Disimpan di rumah Memang cocoknya adalah cicilan emas Tapi kalau Inginnya saya Tadi Pengennya Nabung saja Maka kita punya Tabungan emas Setiap setoran Uang rupiahnya Akan dikonversi Dalam bentuk Emas pada hari itu juga Karena setiap hari Harganya berbeda-beda Harga hari ini Pagi bisa jadi Harga siang berbeda Maka setiap setoran Bisa diganti emas Dan Bisa langsung Dijicil Melalui aplikasi Pegadaian digital Pada saat Nanti sudah selesai Bisa diambil Di tempat Dimana Dipilih cabangnya Mungkin demikian mas Oke baik Terima kasih Bu Elfi ya Jadi sebenarnya Sederhana sekarang Kalau sudah pakai aplikasi Jadi Mau PSBB PSPB Mau Persatuan Cepat Bola Bogor Barat Gitu juga Bapaknya Oke sekarang Ke sahamologi Nah ini susah nih Mas Tommy susah Ini satu orang Nanyanya banyak Apa dikasih langsung Berapa tiket nih Tapi pendek-pendek Pertanyaannya Dari Mbak Kristi Kayaknya mudah-mudahan Saya gak salah Mbak Kristi Organisasinya HK Real Tindo Ya ditujukan kepada Sahamologi Satu Saya belum pernah punya saham Ingin mulai Tapi takut Karena masih belum paham Ya Uang belum sebanyak Para pemegang saham Ya iyalah pemegang saham Berapa modal pertama Untuk saham Terus Apa yang menjanjikan saham Daripada menabung biasa Maksudnya mungkin menabung saham Dibandingkan menabung biasa Mungkin gitu Mas Tommy Ya Modalnya berapa Untuk pertama Ya silahkan dijawab Jadi gini mas Sebenarnya Kalau cuma untuk Buka rekening saham itu Sekarang itu Memang bisa murah Gitu kan Nah Kalau di tempat kami itu Biasanya kan Di beberapa broker Yang terafiliasi dengan kami itu Rata-rata cuma sekitar Satu jutaan Kalau Anda ikut sekolah Pasar modal yang Anda dibursa Bahkan cuma Seratus ribuan Gitu kan Akan tetapi Sekarang tujuan kita itu Untuk apa Gitu kan Dan seberapa besar Sebenarnya Manfaat yang kepingin kita Dapetin Gitu kan Kalau saya itu selalu Menggunakan Kan Itu kan Berarti jumlah uang Yang kita Harus Investasikan itu kan Bervariasi mas Gitu kan Bervariasi itu Berarti Kalau saya lebih Suka mengambil Contohnya itu Dari Modelnya Semangkok bakso Jadi Kita itu Kalau trading Itu penangnya Mau dibeliin apa Dibeliin bakso Apa Dapatnya seberapa Expected return Kita itu Seberapa Nah Expected return Untuk setiap transaksi Yang untung Itu sebenarnya Cuma sekitar 3 persenan Gitu kan 3 persen itu Untuk setiap Transaksi untung Bahkan yang sering itu Malah Cuma sekitar Satu setengah persen 3 persen itu Sudah gede Nah 3 persen ini Seberapa besar Kalau yang namanya 3 persen ini Kemudian kita Ya kalau saya Cuan Saya maunya Beli mi ayam Sama teman-teman deh Orang empat Gitu kan Kalau mi ayam itu Satu dua puluh lima ribu Berarti kita harus bisa Mendapatkan keuntungan Sebesar Satu Satu Ribu Kalau 100 persen Berarti kan Kita harus Menajukan itu Sekitar 3 jutaan Kalau satu Portofolio Isinya Sekitar Tiga saham Gitu kan Duit Terus kita Masuk Kini Terus Sekitar Jual saham Gitu Gitu kan 100 ribu Satu Kesenangan Gitu kan Buat orang-orang Di sekitar kita Buat diri kita Sepertinya kita butuh ya Minimal sekitar 10 jutaan Saya kira seperti itu Makasih Mas Tommy Buat penanya tadi Dua-duanya Udah pasti Dapet hadiah Yang Dari Pegade Yang Yang Dari Tempat Yang Mas Tommy Jual Ya Dan Memecah Invertasi Jadi Beberapa Instrumen Ada Kepus Seperti Saya Mungkin Uang Memecah Investasi Itu Harus Kan Memang Orang Bilang Don't put your apple In one basket Pertanyaan Lebih tepat Adalah Kalau Memecah Investasi Yang Paling Cocok Untuk Mahasiswa Tentu Untuk Arang-arang Muda Biasanya Tenderung Nyari Portofoli Yang Banyak Adalah Yang Tipe Investasi Yang High Criten Tapi Biasanya High Criten Itu Biasanya Yang dipilih Memang Yang High Criten Tapi Anak-anak Muda Yang Kuat Supreme Jadi Masih Berani Main Saham Main Cryptocurrency Dan Lain-lain Tapi Harus 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 Portofolio Yang Aman Untuk Jangka Panjang Jadi Investasi Untuk Jaga-jaga Kalau Nanti Ada Krisis Kedua Ataupun Kondisi Yang Tidak Terduga Seperti Dana Darurat Harus Ada Span Untuk Itu Maka Perlu Disiapkan Yang Sifatnya Aman Seperti Contohnya Adalah Sebagian Dari Portofolio Dalam Bentuk Mas Mungkin Demikian Mas Oke Baik Bu Terima kasih Terima kasih Mas Ical Oke Ini Pertanyaan lagi Ke Mas Tommy Kalau Orang Nanya Ke Mas Tommy Kayaknya Banyak Terus Beneran Ini Nanyanya Dari Novi Ini Kayaknya Saya Bisa Jawab Bisa Langsung Jawab Udah Ikut Kursusnya Mas Tommy Pertanyaan Gini Dari Novi Soe Pribadi Ditujukan Kepada Mas Tommy Mas Saham Blue Chip Dan B Caps Kan Ada Banyak Apa Indikator Utama Yang Mas Pakai Untuk Pilih Saham Yang Mau Dibeli Selain Pakai Teknik Ya Jadi Ditanya Indikator Utamanya Apa Selain Pakai Teknik Terus Saham Dengan Ciri Apa Yang Harus Kita Hindari Terima Kasih Jadi Pertanyaannya Lebih Langsung Kursusnya Mas Saya sih Kalau Saya Sebenarnya Lebih Cenderung Gini Jadi Saya tuh Orang Yang Lebih Suka Saham Yang Penggeraknya Itu Pasar Mas Jadi Kalau Saham Itu Penggeraknya Itu Pasar Itu Pergerakan Harganya Lebih Mudah Untuk Dibaca Kalau Lebih Mudah Dibaca Itu Berarti Mencari Keuntungan Di situ Semakin Mudah Gitu Kan Nah Jadi Biasanya Saya memang Lebih Lebih Kesitu Jadi Biasanya Kalau Secara Kasar Biasanya Saya Lebih Ke Arah Lucid Saya Lebih Ke Arah Lucid Bicap Ada Pokoknya Yang Lebih Bagus Cuman Kalau Blue Chip Sama Bicap Memang Biasanya Gerakannya Tidak Banyak Biasanya Cari Cuan Di situ Sudah Sulit Tapi Hari Hari Ini Sedang Gampang Jadi Bagaimana Caranya Untuk Prediksi Blue Chip Sama Bicap Kita Sudah Menyediakan Beberapa Pelatihan Itu Tadi Kan Mas Mungkin Bisa Di Ikuti Dicek Di tempat Kami Di Loket Dotcom Slash O Slash Saham Oke Baik Terima kasih Mas Tommy Ini pertanyaan ketiga Ke Bu Bu LV Lagi Ini Hampir Mirip Pertanyaan Tadi Tapi Ini Lebih Minta Sarang Dalam Investasi Misalkan Sorry Pertanyaannya Dari Risky Julianto Perkasa Institut Pertanian Bogor Bu LV Pegadaian Dalam Investasi Misalkan Kita Sudah Tahu Profil Risiko Kita Dan Kemudian Disesuaikan Dengan Produk Investasi Sesuai Menurut Pendapat Ibu Apakah Perlu Untuk Melakukan Diversifikasi Artinya Membagi Instrumen Investasi Atau Lebih Baik Kita Fokus Kedalam Satu Instrumen Investasi Saja Gimana Menurut Pendapat Ibu Terima Kasih Dari Risky Julianto Perkasa IPB Baik Terima Kasih Mas Rizky Dari IPB Jawabannya Kurang Lebih Sama Diversifikasi Tetap Perlu Bagaimana Porsinya Tentu Ini Disesuaikan Dengan Tujuan Pemahaman Dan Juga Kemampuan Dari Finansial Kita Kalau Mau Fokus Di Mas Boleh Tapi Tidak Ada Salahnya Juga Ada Porsi Investasi Lain Untuk Jaga-jaga Atau Porsi Investasi Lain Yang Return Lebih Tinggi Begitu Juga Sebaliknya Mau Fokus Di Saham Boleh Tapi Juga Ada Porsi Investasi Yang Lebih Stabil Tidak Kebayangkan Kalau Punya Investasi Hanya Saham Dan Di Bulan Maret Kemarin Nilai Saham Turun Semua Begitu Jadi Kurang Lebih Tetap Harus Ada Porsi Yang Sifatnya Aman Untuk Investasi Yang Kita Lakukan Mungkin Demikian Mas Oke Baik Jadi Ada Tiga Penanya Bu Ya Masing-masing Mendapat Hadiah Tabungan Mas Sebesar Mas Tommy Ini Gak Tau Pertanyaan Atau Menunjukkan Kelasnya Juga Namanya Michael Lim Mahasiswa Ditunjukkan Kepada Bapak Satria Utomo Pertanyaan Saya Juga Udah Untung Dua Digit Pak Makanya Aku Bingung Ini Nanya Atau Sombong Dari Trading Saham Pak Kwon Pegas BBRI Cepin Dengan Mantauin Asing Bandar Terus Jadi Yang Mau Saya Tanyakan Adalah Saat Ini Apa Pandangan Yang Menurut Bapak Paling Baik Fundamental Dulu Hold Cash Karena Masih Sinyal Merah Atau Trading Dulu Untuk Saat Ini Jadi Sebenarnya Gini Mas Itu Sebenarnya Klaim Dari Mas Michael Itu Tadi Terima Kasih Mas Jadi Klaim Dari Mas Michael Itu Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Orang Seperti Saya Yang Hanya Trading Blue Yang Kemudian Memperoleh Pendapatan Yang Kayak Winfall Profit Di Pasar Modal Itu Memang Banyak Artinya Sebenarnya Kalau Anda Memang Kepengen Nyemplung Di Bursa Saham Hari-hari Ini Memang Sedang Sangat Menarik Cuman Seperti Itu Tadi Kondisi Market Itu Kalau Yang Dalam Kondisi Normal Itu Cuman Bull Market Dimana Harga Naik Terus Atau Bear Market Dimana Harga Itu Turun Terus Nah Sekarang Itu Kondisi Market Nya Adalah Kengru Market Mas Kengru Market Itu Market Kang Guru Bukan Ruang Guru Kengru Market Ini Market Yang Lompat Lompat Kadang Bullis Baris Terus Gitu Kan Nah Kalau Saya Sebenarnya Semuanya Tergantung Dari Berapa Besar Waktu Yang Anda Miliki Untuk Memantau Pergerakan Pasar Gitu Kan Kalau Waktu Anda Untuk Memiliki Untuk Bisa Memantau Pergerakan Pasar Itu Banyak Ya Trading Aja Gitu Kan Kita Main Bitover Kita Main Tick Chart Kita Main Sculping Gitu Kan 3 1 2 Persen 3 Persen Net Untuk Dalam Waktu Sekitar 15 Menit 2 Jam Gitu Kadang Saya Cuma Main Bitover Dari BCA BRI Itu Masih Bisa Dapat Duit Banyak Gitu Jadi Saya Kira Sebenarnya Lebih Ke arah Disitunya Kalau Anda Bilang Bahwa Apakah Sekarang Invest Kalau Invest Itu Tiba-tiba Terus Kan Kemarin Sempat Berbalik Awal Minggu Ini Sekitar Kemarin Hari Senin Selasa Hari Jumat Itu Kan Sempat Berbalik Dojur Minus 1.800 Gitu Kan Terus Yang Namanya Itu Kalau Sudah Seperti Itu Orang Bisa Stress Gitu Kan Kalau Orang Cuman Kemudian Nahan Posisi Diem Gitu Kan Terus Ngelangut Ngeliatin Posisinya Yang Merah Membara Gitu Kan Itu Anda Bisa Stress Di Kangeru Market Ini Mendingan Kita Memang Yaudah Kita Ikutan Jadi Kangeru Lompat 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 Gitu Kan Tetap Lompatnya Tolong Agak Hati-hati Jangan Sampai Larinya Ke Saham-saham Pompom Itu Terima Kasih Oke Terima kasih Mas Tommy Ya Ini Waktunya Udah Ngepas Udah Abis Mas Tommy Nanti Sisanya Tujuh Aku Ambil Dari Peserta Aku Tunjukin Nanti Yang Terpilih Sama Teman-teman Panitia Akan Dikasih Berita WA Terus Yang Tadi Dari Pegaden Tiga Orang Bu Elvi Oke Terima Kasih Bu Elvi Terima Kasih Mas Tommy Masukannya Buat Kita Yang Namanya Investasi Kita Tidak Hanya Intuisi Tapi Perlu Juga Edukasi Jadi Kita Udah Sama-sama Dengerin Dari Sisi Emas Seperti Apa Dari Sisi Saham Seperti Apa Tadi Masukan Yang Bagus Dari Bu Elvi Juga Sampaikan Don't Put your Apple In One Basket Kalau Saya Bilangnya Gini Bu Don't Put your Egg In One Basket Artinya Jangan Main Basket Pakai Telor Gitu Jadi Buat Kita Semua Para Marketeers Yang Sudah Hadir Di Room Tiga Ini Yang Belajar Saat Ini Kalau Mau Investasi Ya Harus Hati-hati Pastikan Dulu Kemampuan Pastikan Dulu Momentumnya Harus Pas Tadi Mau Arahnya Kemana Mau Emas Tadi Boleh Pegadaian Sudah Menyediakan Semua Solusinya Kalau Mau Saham Logi Tadi Kita Tahu Juga Harus Belajar Dulu Jangan Tiba-tiba Sudah Punya Uang Langsung Main Saham Ada Kesempatannya Untuk Ngobrol Sama Mas Tommy Tadi Ada Beberapa Hal Mau Belajar Mau Segala Kursus Dan lain-lain Sudah Disediakan Ya Terima kasih Bu Elvi Terima Kasih Mas Tommy Masukannya Sangat Baik Buat Kita Semua Buat Marketeers Di Masa Krisis Ini Ya Baik Sukses Buat Bapak Dan Ibu Semua Juga Para Marketeers Kemudian Jangan Lupa Masih Ada Sesi-sesi Berikutnya Yang Sangat Menarik Jika Ada Yang Mau Break Break Dulu Karena Anda Di rumah Masing-masing Boleh Siapin Makanan Dan Terima kasih Dari Saya Stay Tune Di Marketeers More Kreatif More Productive Sukses Selalu Buat Anda Terima Kasih